Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program New Screen yang akan menyampaikan beragam informasi dari dunia ekonomi dan bisnis bersama saya, Prasetyo Wibowo. Langsung saja kita mulai New Screen selengkapnya. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, inflasi harga bahan pangan dan pokok masih terus terjadi kenaikan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo langsung mengecek ketersediaan pasokan serta yang utama, harga bahan pokok menjelang lebaran. Presiden Joko Widodo beserta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek langsung harga-harga bahan pokok di Pasar Johar, Baru, Jakarta. Dua pasar yang ditinjau langsung Jokowi ini untuk mengecek ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang lebaran tahun 2023. Presiden menegaskan saat ini stok pangan cukup dan harga pangan menjelang lebaran banyak mengalami penurunan harga. Hamina 17 hari, pemerintah tengah fokus melihat stok pasokan pangan dan juga fluktuasi harga-harga bahan pokok yang kerap mengalami kenaikan yang signifikan. Presiden mengungkapkan, tidak ada kendala terkait pasokan bahan pangan di pasar yang dikunjungi. Bahkan harga sejumlah komoditas mengalami penurunan. Penurunan tersebut menurut Presiden sejalan dengan pemantauan badan pusat statistik yang mencatatkan terjadinya deflasi. Presiden berharap penurunan harga sejumlah bahan pangan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyerahkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada para pedagang pasar. Dari Jakarta, Abdul Aziz Tim Liputan, IDX Channel.